Intro Penebangan terhadap 190 pohon untuk revitalisasi di kompleks Monas dinilai sebagai bentuk pelanggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap aturannya sendiri yakni undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 29 hingga 30 dan perda nomor 1 tahun 2012 tentang RT RW DKI 2030 serta perda 1 garis meleng 2014 tentang ED RT DKI 2030 sebab kawasan Monas merupakan ruang terbuka hijau atau RTH kota yang harus steril dari proyek pembangunan Ya betul, pelanggaran Pemda DKI juga seringkali melanggar aturan sendiri semisal rencana penerbitan pergub untuk PKL di trotoar atau membangun kali kampung akwarium di lahan RTH Masyarakat harus berani menggugat gubernur yang menabang begitu banyak pohon di Monas ujar pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga di Jakarta Minggu 19 Januari 2020 menurutnya, pengerjaan revitalisasi Monas dilakukan tanpa perencanaan matang dia meyakini tidak ada alasan kuat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menabang ratusan pohon untuk sebuah revitalisasi Dinas Kehutanan harus menjelaskan rencana induk penataan Monas sebenarnya seperti apa karena kawasan Monas seharusnya masuk sebagai landscape cagar budaya jadi tidak bisa sembarangan merancang dan membangunnya kata Joga Diungkapkan, revitalisasi Monas tersebut tidak menambah luas ruang terbuka hijau atau RTH baru sama sekali Meskipun ungkapannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengganti 190 pohon yang tebang dengan 920 pohon lebih banyak Gubernur harus menjelaskan rencana induk penataan Monas itu seperti apa Sampai saat ini, tidak ada kejelasan kenapa 190 pohon tersebut harus ditebang Seharusnya, desain revitalisasi itu menyesuaikan dengan kondisi pohon yang ada Tugasnya Saat ini, ungkapnya Dinas Kehutanan DKI Jakarta mampu mengalokasikan anggaran hingga ratusan miliar rupiah untuk revitalisasi satu taman semata Namun, alokasi anggaran itu tidak pernah menambah RTH baru di Jakarta Saat ini, RTH di Jakarta hanya mencapai 9,98% Padahal undang-undang mengamanatkan agar RTH minimal 30% Sayang, dana ratusan miliar hanya untuk satu taman dan itu tidak menambah luas RTH baru sama sekali Hanya beautifikasi saja Ini penghamburan uang rakyat, mubazir Karena dana ratusan miliar lebih baik digunakan untuk menambah RTH baru Untuk menambah lebih banyak daerah resapan banjir Apalagi Jakarta baru saja dilanda banjir, tuturnya Hal ini juga tak lupu dari pantauan Koalisi Pejalan Kaki yang mengkritik habis kebijakan Anies Baswedan Dilansir dari indopolitika.com melalui akun Twitter at Trotoarian Pekerjaan revitalisasi di atas lahan sekitar 4 hektare itu dianggap kontradiktif Koalisi Pejalan Kaki keberatan karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan revitalisasi dengan mengorbankan pohon Pepohonan besar di lahan tersebut ditebang Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan pemerintah DKI Jakarta tidak harus menebang pohon untuk menjalankan program pembangunan Menurut dia, ada cara lain yang bisa dilakukan tanpa menebang yakni dengan memindahkan atau merelokasi pohon ke tempat lain Pemerintah DKI punya kemampuan untuk itu Kalaupun tidak punya kemampuan DKI punya kemampuan untuk memberi alat-alat yang bisa memindahkan pohon dan anggarannya pemerintah besar Kata Alfred ketika dihubungi pada Minggu 19 Januari 2020 Berdasarkan pantauan, lahan tersebut kini sudah rata dan berwarna tanah yakni coklat Pagar yang mengelilingi area lahan itu terpasang sepanduk besar dengan bertuliskan Mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda sedang dilaksanakan kegiatan revitalisasi Kawasan Monumen Nasional dan Plaza Selatan Normonas Ruang terbuka publik yang juga berfungsi sebagai Plaza Upacara dan Plaza Parade Sebelumnya, Kepala Unit Pengelola Kawasan Monas, Isa Sanuri mengatakan pohon-pohon itu berdampak revitalisasi Monas Rencananya, sisi Selatan Monas tersebut akan dibuat konsep plaza sesuai hasil sayembara Bahkan Isa menjanjikan kompleks Monas akan kembali dibuat hijau setelah proyek selesai Dikembalikan lagi nanti fungsinya itu kan bahan revitalisasi karena itu memang bagian dari hasil sayembara itu dibuat plaza kemudian nanti akan ditanam kembali di kawasan yang memang ada sekarang kata Isa saat dihubungi pada Minggu 19 Januari 2020 Tak hanya itu Isa menjanjikan kawasan hijau Monas akan ditambah Rencananya, lokasi parkir akan dialihkan menjadi area hijau sehingga tidak ada lagi area parkir di kawasan Monas Kedepan yang nanti area parkir itu kan nanti untuk jalur hijau juga katanya Revitalisasi Monumen Nasional atau Monas yang menebang 190 pohon di kritik banyak pihak termasuk politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean Ia menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal fokus atas kebijakan penebangan pohon di Monas itu Hal ini disampaikan Ferdinand dalam cuitanya yang diunggah pada akun Twitter pribadinya at Ferdinandhean2 pada Minggu 19 Januari 2020 Revitalisasi Apanya mau direvitalisasi Itu jelas demi ekspektasi gubernurnya yang gagal fokus dengan masalah Jakarta Tulis Ferdinand Ia berpendapat seharusnya Anies menanam pohon karena polusi udara di Jakarta cukup tinggi Ferdinand juga menyayangkan upaya pencegahan banjir yang tidak dilakukan sang gubernur Polusi udara tinggi bukannya menanam pohon malah menebangi pohon Macet malah persendih jalan Banjir malah tak normalisasi kali Duh, itu listnya Untuk diketahui, Kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT Monas, Isa Sanuri mengatakan jumlah pohon yang ditebang mencapai 190 tanaman Lokasinya berada di selatan Monas yang akan dibuat plaza untuk opacara dan air mancu Itu sudah ada master planenya, bahwa yang bagian selatan dibangun itu bagian salah satu dari revitalisasi Monas, ujar Isa saat dihubungi pada Jumat 17 Januari 2020 Pohon-pohon juga akan ditemani oleh bagian Monas lainnya Isa menyebut, nantinya lahan parkir IRTI akan diubah menjadi calur hijau dan ditanami pohon Ia menganggap meski pohon yang ditebang jumlahnya banyak, lokasi lainnya juga direvitalisasi juga akan ditanami pohon untuk menggantikan fungsi pohon yang ditebang Menurutnya, rencana ini sudah sesuai dengan rencana desain revitalisasi Monas Terkait hal tersebut, arsitek Deddy Underskot Wahyudi memberikan keterangan dalam Instagramnya Ia menuliskan, sehubungan dengan maraknya pemberitaan di media mengenai konstruksi plaza selatan kawasan Medan Mertika Maka di bawah ini adalah penjelasan dari kami dalam kapasitas sebagai arsitek pemenang sayembara Seperti diketahui, bahwa sayembara konsep desain penataan kawasan Taman Medan Mertika dilakukan akhir 2018 hingga awal 2019 yang lalu Konsep desain bisa dilihat pada foto terlampir yang ditautan di bawah Pemikiran tentang hal-hal ideal seperti arahan desain, konsep-konsep dasar dan peningkatan kualitas serta citra Taman Medan Mertika telah disampaikan dalam usulan karya tersebut Tiga konsep besar Monumentalitas baru, spirit konservasi, dan kesederhanaan desain merespon alam Menempatkan fungsi atau program ruang kerja pada area yang sudah ada Meningkatkan area terbuka hijau adalah poin penting Problemnya adalah, bagaimana konsep-konsep ideal tersebut harus diimplementasikan secara ideal pula Prosedur pengembangan desain harus berbasis pada tata ukur ST-SYNC, termasuk pemetaan titik pohon Pelibatan berbagai disiplin ilmu, dan waktu yang cukup Pilihan spek material hijau dan juga proses konstruksi yang ramah alam adalah aspek-aspek yang penting dilakukan Memulai pertahapan konstruksi oleh pemerintah DKI adalah sebuah hal baik Namun, hal-hal ideal ini harus dilakukan Sehingga resiko negatif proses implementasi dapat diminalkan Plase Selatan yang sekarang sedang dibangun merupakan satu konsep penting Satu elemen penting dari proposal design yang mengulatkan as utara selatan dari Taman Medan Merdeka Tampaknya, di lapangan terdapat pelebaran dimensi plaza ke timur dan barat Titik kritisnya di sini Seharusnya terdapat sikap konservasi yang dipraktekan Yaitu, pengembangan desain yang beradaptasi pada kondisi extising posisi pohon Hal lain tentang sosialisasi rencana pertahapan perlu disampaikan ke publik Sehingga, persepsi yang bias dan parsial tak terjadi Proses penghigian pada tahapan selanjutnya Pada meter persegi dan signifikasi Diberikan area perlu disampaikan Area parkir yang dihutankan Media hijau pada as diagonal yang diperlebar Memanen air untuk kebutuhan perawatan Dan lain-lain harus disampaikan ke publik Proses sayembara desain oleh pemerintah DKI patut diapresiasi besar Masih terdapat harapan besar di pentahapan selanjutnya Untuk mempraktekan hal-hal ideal dalam proses pembangunannya Menjadi pekerjaan rumah kita semua Bahwa skema pelibatan pemenang sayembara juga patut untuk diperjuangkan Sehingga, semua maksud yang di konsep desain dapat diimplementasikan secara baik pula Hal penting lain, bahwa kita semua harus melihat Setiap kasus secara seksama dan holistik Tidak parsial adalah wajib kita sama-sama lakukan ke depan Tulis akun tersebut Terima kasih atas dukungan kita